Sob penyuka jalan, kita akan susuran dari jalan Buaran Perkasa di Taman Buaran Indah 3 hingga meyayam duit di jalan Lingkar Dorensawit, Kelender, Jakarta Timur yang berjarak kurang dari 1 km. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Perumahan Taman Buaran Indah 3 mulai dibangun sekitar tahun 1985 dan mulai ditempati 1,5 tahun kemudian. Ukuran tanahnya 6 x 18 meter atau luas 108 meter persegi dengan luas bangunan 46 meter persegi. Namun demikian, sebagian besar rumah telah direnovasi dan menjadi bangunan dua lantai yang cukup luas. Sebelah kanan adalah kos-kosan milik mendiang Haji Amang. Kita sekarang berada di jalan Buaran Megah. Di sebelah kanan ada warung-warung penjual sayur, jajanan, ada ketoprak, ada gadu-gadu, dan sebagainya. Sekarang kita sudah berbelok ke jalan Buaran Sakti. Taman Buaran Indah 3 berada di bagian dalam dari Taman Buaran Indah 2. Sedangkan Taman Buaran Indah 1 berada di seberang Mall Buaran Plaza. Dan Taman Buaran Indah 4 ada di daerah penggilingan. Hanya ada dua fasilitas umum, yaitu Taman dan Masjid Anur. Kelebihannya adalah akses kemana-mana sangat mudah. Warga bisa berjalan kaki ke Halte Transjakarta, ke Stasiun Buaran, ke Buaran Plaza, dan juga bisa berjalan kaki ke Alphamidi atau Indomart. Di sebelah kanan adalah kompleks Taman Buaran Indah 2. Dan kita sedang menuju ke akses keluar di sisi sebelah utara, yaitu ke Jalan Buaran Raya. Sedangkan di sisi selatan, akses keluarnya adalah ke Jalan Igusti Ngorah Rai. Di sebelah kiri ada Vaskes, tingkat pertama. Di pojokan sebelah kiri adalah Indomaret, pojokan sebelah kanan adalah Alphamidi. Kita akan berbelok ke kanan, masuk ke Jalan Buaran Raya. Melintas di depan mas-mas dan mbak-mbak dari era phone. Di sebelah kiri ada Consina, outdoor lifestyle. Pada deretan yang sama sebelumnya, ada juga Aiger. Di sebelah kiri ada bengkel kaki-kaki. Di sebelah kanan ada penjual kelapa muda, kemudian ada Mertabak Bandung di sebelah kiri. Dan sebentar lagi kita sudah sampai di bakmi duit berhadapan dengan Rumah Sakit Astanugraha. Di bakmi duit ini ada juga bubur ayam, bakso penhil, dan es sinar garut. Inilah tempat makan bakmi duit yang berada di pojokan. Markirnya lumayan luas karena ruko-ruko yang berada di sebelahnya kebanyakan tutup di hari Sabtu dan Minggu. Terima kasih telah menonton video ini dan mudah-mudahan bisa mencicipi bakmi dan burbur ayamnya suatu saat nanti.